Ya, diduga terpleset di sungai saat menenangkan adik kandungnya yang sedang sakit gangguan jiwa. Seorang polwan yang bertugas di Mapolres Musi Banyu Asin ditemukan warga tewas tenggelam di sungai. Jenazah korban ditemukan seorang nelayan dalam kondisi kaki tersangkut di jaring. Peristiwa naas itu terjadi di desa Tanjung Kerang, Kabupaten Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Korban yang bernama Bribka Anina pulang ke desa Tanjung Kerang, kampung halamanya pada kamis sore lalu bertujuan untuk mengobati kedua adik kandungnya yang sakit gangguan jiwa dan kerap kesurupan. Jumat pagi adik korban MI mengalami kesurupan dan berlari ke arah sungai yang tak jauh dari kediaman orang tuanya dengan kondisi kesurupan. Diduga saat berada dekat sungai dengan adiknya itulah korban terpleset ke sungai dan tenggelam. Jenazah korban ditemukan Zul seorang nelayan yang sedang mencari ikan di sungai dengan kondisi kaki tersangkut di jaring. Zul kemudian melaporkannya ke warga dan kepala desa. Selanjutnya kepala desa melaporkan kejadian itu ke Polsek Bapak Supan. Ya, minyak tuh lari kan yang peluang dari nyosok lah yuknya tuh kan. Mau nyelamat apa dia mau bunuh diri mau apa kan. Ya, taunya ya sekitar itulah jad-jad ditemu ke dia di situ kan. Setelah dilakukan visum di RSUD Sungai Leilin, jenazah korban kemudian dibawa ke rumah duka. Kapolres Musi Banyu Asin AKBP Erlin Tangjaya bersama jajaran langsung berkunjung ke rumah duka. Ripka Adina sendiri selama ini bertugas tima Polres Musi Banyu Asin. Dari Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan, Edi Lestari, Ainyus melaporkan.